Intro Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengujian Undang-Undang No. 13 tentang Ketenaga Kerjaan yang diajukan oleh sejumlah karyawan PT Manita World. Sidang yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Suartoyo berlangsung dengan mendengarkan permohonan-pemohon di ruang sidang pleno MK pada Senin 21 Mei 2018. Dalam permohonannya, para pemohon menyampaikan bahwa perlu nyerekam medis dari dokter bagi karyawan yang sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja, dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan. Hal ini dinilai agar tidak merugikan perusahaan. Apabila para buru sakit berkepanjangan dalam waktu 12 bulan, maka para buru itu dengan tersendirian putus hubungan kerja dengan pengusaha, dan dibuktikan rekam medis sakit tersebut. Itulah tujuan kami, yaitu supaya menguatkan pasal 172 tersebut. Jadi itulah harapan kita. Menanggapi keterangan permohonan-pemohon, Hakim Konstitusi Maria Idrati memberikan nasihat kepada pemohon untuk memperjelas kedudukan hukum dan pokok permohonannya. Jadi yang penting dalam permohonannya adalah Anda harus menghormuskan legal standing. Siapa yang menjadi legal standing di sini yang bisa menghasilkan permohonan, karena tanpa itu ini tidak akan lanjut. Dan kemudian pasal itu, apa yang dirugikan, bagaimana kerugian pemohon itu sehingga pasal ini harus dilakukan perbaikan atau harus dimaknai dengan kalimat yang lain.